Ini dinobatkan sebagai hotel Oyo terbaik se-Indonesia CEO Oyo, Mas Rites Agarwal selalu menginap di hotel ini jika ke Yogyakarta Kembali lagi bersama Recorded by D Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi-pergi, jalan-jalan, dan jajan-jajan Jangan lupa like dan subscribe ya Halo selamat sore teman-teman semua Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Dalam video kali ini aku akan mereview salah satu hotel Oyo Ini adalah sisi depan dari hotel yang akan aku tempati selama 3 hari mendatang Dari sisi luar sini nuansanya sudah bali banget Dan ternyata di bagian terasnya saja sudah bikin betah untuk duduk-duduk Menyenangkan duduk berlama-lama di teras rumah ini Suasana disini itu homie banget Oyo Hotel Bintang 2 bernuansa Bali sekarang ini ada di Yogyakarta Ini dinobatkan sebagai hotel Oyo terbaik se-Indonesia CEO Oyo Mas Rites Agarwal selalu menginap di hotel ini jika ke Yogyakarta Bentuknya memang tidak seperti hotel yang kaku Tapi lebih mirip seperti rumah Yang nyaman dan ramah untuk disinggahi oleh siapa saja Aku gak bosan-bosen menikmati pemandangan di taman kecil ini Benar-benar bikin betah Ini area lobby atau reception Sambil ambil video aku ngobrol sama mbak penjaga receptionnya Orangnya ramah banget Dari dia juga aku tahu ini hotel Oyo terbaik se-Indonesia Oh iya kalau menginap disini harus bayar pakai uang cash atau transfer Masih belum menerima pembayaran dengan kartu kredit Area kamar-kamarnya saling berhadapan Asri dengan tanaman hias yang menjuntai Dan taman kecil yang memanjang Bangunan hotel ini terdiri dari dua lantai Ada juga yang berlantai tiga Tapi itu adalah bangunan tambahan Yuk lihat kamarku disini Kamarku di lantai 1 nomor 107 Deluxe room Nah ini dia kamarku Ada cermin ukir Meja kerja dan kursi Dan tempat tidur ukuran queen bed Kamar ini dilengkapi dengan TV dan AC Akses wifi juga lumayan kenceng Ada meja tambahan di depan kamar mandi Untuk air mineral bisa direfill dengan teko kaca ini Kamar mandinya bersih Disediakan sikat gigi Sabun dan sampo berada dalam satu dispenser Ada hand shower Pemanas air Handuk dan toilet paper Untuk refill air mineralnya Disediakan beberapa dispenser di luar Ada kulkas yang bisa digunakan bersama Kalau mau cari makan disini Juga gampang Di depan hotel ada kindai Yang mendual nasi kuning dan beberapa menu lainnya Mau ngelondri juga dekat Yang jual sarapan pagi di dekat hotel juga ada Seperti aneka jajan pasar dan nasi kuning ATM terdekat adalah ATM bersama Ada di Indomaret Berjarak 300 meter dari hotel Nah sekarang aku mau menunjukkan Bangunan tambahan yang berlantai 3 dari hotel ini Berada di sisi kiri bangunan utama Ada kolam ikan Dan hanya ada satu kamar yang ada di lantai 1 ini Oh iya aku pesan hotel ini Dari aplikasi Traveloka Untuk tipe deluxe room Room rate nya 236 ribuan per malam Tanpa sarapan Dari Traveloka aku juga tahu Rate hotel ini 9,2 dari skala 10 Jadi udah bagus banget ya Ternyata dalam Gusti Ayu ini adalah Butik dan galeri hotel Tantesan banyak banget Artwork yang dipajang disini Seperti lukisan dan patung-patung Lokasi hotel ini juga sangat strategis Dekat dengan kampus UGM Mercubuana Atmajaya UPN Dan UNY Jadi teman-teman yang sedang mendaftar kuliah Hotel ini bisa menjadi referensi untuk menginap Malioboro dan stasiun Tugu Berjalak 6 km dari hotel ini Sekarang aku mau melihat-lihat Fasilitas umum untuk tamu hotel di lantai 2 Jadi untuk mencapai lantai 2 itu Harus melewati tangga Ada lemari pajangan kayu Dan beberapa set kursi untuk duduk-duduk Balkonnya cukup luas Aku ambil videonya pada saat maghrib Jadi suara ajarnya nyaring banget Di ujung lantai 2 ini Ada pintu yang terbuka Sepertinya bangunan ini memiliki 2 muka Dan aku mau ke muka yang di belakang Ini adalah pemandangan ke bawah Selama aku menyusuri Salasar Menuju ke belakang Jadi mau heran Tapi ini beneran Bagian depan dan belakang hotel ini Sama bagusnya Ini tangga menuju ke bawah Dari belakang bangunan hotel Hotel ini banyak memamerkan koleksi pribadi pemiliknya Seperti di sini Seluruh tamu bebas melihat-lihat Asalkan tidak disentuh Ini koleksi lain sang pemilik Masih dalam satu ruangan yang sama Ini dapurnya bisa dipakai oleh tamu Kalau mau pinjam peralatan makan Seperti sendok garpu, piring, atau mangkok Juga bisa di sini Kalau ini taman belakangnya Menghadap ke jalan yang lebih kecil Ini pintu gepiok di belakang Waktu aku booking hotel ini dari Traveloka Aku gak nyangka sebagus ini hotel Oyo-nya Pantas ratenya 9,2 Dan pantas juga menjadi hotel Oyo terbaik se-Indonesia Oke sampai di sini dulu sharing aku kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bisa bermanfaat Dan sampai bertemu lagi di video-videoku yang lain Bye-bye